Halo teman-teman, ini dia hasil dari pewarnaan kita hari ini ya Oke, gimana menurut teman-teman ya Ini light blonde ya, nah nama warnanya Oke, hasilnya lumayan ya teman-teman, ini berhasil ya bisa dikatakan ya Oke, jadi menggunakan sampo silver terlebih dahulu Sebelum proses coloringnya, gitu Agar menghilangkan pigment yellow-nya atau pigment kuning-kuning Oke, bersama peserta kursus dari Pangra Coba lihat, kita lihat, oke mantap ya Halo guys, ini dia Bang Billy sedang belajar mewarnai Nah, tadi kita menggunakan developer atau oksidan yang berapa persen Bang? 9% Oke, 9% ya Terus menggunakan serbuk bleaching ya Dengan campuran sesuai dari merek tersebut ya Kita ikutin ya Oke, seperti ini teman-teman Cara pengerjaannya, kita section terlebih dahulu Section by section, cara pengerjaannya Agar semua merata ya teman-teman Oke, ini kedua kali bleaching ya teman-teman Kita akan buat warna silver Jadi setelah di bleaching beberapa kali Kita akan menggunakan sampo silver Agar menghilangkan pigment yang kuning-nya Agar benar-benar terlihat silver ya Kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman Perjuangan Bang Billy Menuju Coloring Menuju seorang barber yang sukses ya Karena ini Bang Billy masih muda teman-teman Dia masih 16 tahun dan masih sekolah SMA teman-teman Tapi semangatnya Alhamdulillah bagus teman-teman ya Keren nih Bang Billy ini Dan dengan dukungan dari kedua orang tua teman-temannya juga ya Gitu, keren loh Udah, udah motong rambutnya udah bagus ya Mudah-mudahan ini jadi The next Barber Di Indonesia yang berkualitas teman-teman ya Karena menjadi seorang barber juga teman-teman menjanjikan ya Kedepannya teman-teman akan menjadi pengusaha Barber Ya, pengusaha barbershop maksudnya ya Bisa punya cabang di mana-mana Ya Kurang lebih seperti itu teman-teman Nah, ratakan Bang Posisinya Bang di sebelah sana aja biar nggak putar aja Oke teman-teman kita Proses belajarnya di lantai bawah teman-teman Di lantai satu Yang biasanya kita kursus di sini teman-teman Ya Sebelum pandemi kita di bawah di sini Seru ya Tapi setelah pandemi Agar Apa sih, agar tempat kita tidak terlihat terlalu rame Kita bagi dua Lantai tiga bersama cabang saya satu lagi teman-teman Ya Ini malah nggak kepake Malah kursinya Aku bawa ke lantai tiga Oke, pokoknya ini situasinya seperti ini teman-teman nih tempatnya ya Bagus kok Keren tempatnya Ya Cuman karena pandemi seperti ini Kita lebih baik cari aman teman-teman di lantai Bawah sehingga Tidak terlihat ada keramaian Tapi bohong Ada keramaian di atasnya Oke, itu Oke Ini dekang Iya Oke, ini dekang Ini Si Itu 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 Oke teman-teman Kita menggunakan Developor Atau oksidan yang 9% Dan menggunakan Serbuk becing yang light marker Ya seperti itu Nah kita campurkan seperti ini Teman-teman Jangan sampai terlalu encer juga Terlalu kental juga Susah mengaplikasikan ya teman-teman ya Sebenarnya sudah ada Tertera perbandingannya Di bungkusnya teman-teman Atau di packagingnya Cuman teman-teman bisa memperkirakannya kok Terlalu banyak oksidan Ini ya oksidan Nanti juga encer Terlalu encer sehingga Begitu pas kita mau mengaplikasikannya Si produknya bisa saja Jatuh ke Rambut yang Tidak akan kita warnai Terlalu kental juga Terlalu banyak ini Cenderung keras Dan susah mengaplikasikannya Teman-teman bisa memperkirakannya saja teman-teman ya Atau mengikuti petunjuk yang ada di bungkusnya Nah Bang Billy Ini adalah peserta kursus Dari Tangerang Nah agar lebih akurat teman-teman bisa menggunakan timbangan kecil ya teman-teman ya Untuk menyamakan perbandingannya Ya misalkan nih Dua berbanding satu atau satu berbanding satu Itu kita menggunakan timbangan biasanya Oke Nah ini bagian atasnya sih Sudah ya Bang ya Tinggal Bagian samping-sampingnya Oke Bang Cepat Bang ya Ini bersama Bang Billy Oh iya jangan lupa menggunakan sarung tangan Karena ini adalah bahan kimia teman-teman Lumayan panas kena tangan ya Oke untuk pengaplikasian pertama Kalau bisa jangan sampai menyentuh kulit terlebih dahulu Ya Kalau bisa Jangan sampai Menyentuh kulit ya Karena lumayan panas Terus diulang-ulang banggil ya Sampai produknya itu merata Oke Nah kita akan berencana menjadikan warna rambut Klien kita atau model kita menjadi warna Silver teman-teman ya Untuk menghasilkan warna silver yang bagus Itu kita menggunakan sebelumnya Sebelum mengaplikasikan warnanya Dan setelah membleaching Pakai Sampai silver dulu teman-teman Agar menghilangkan Figment Yellownya atau kuningnya teman-teman Oke teman-teman Nah teman-teman Kita Wrapping bagian atasnya Agar proses oksidasinya Atau perubahan warnanya itu maksimal teman-teman ya Dan kita tunggu Beberapa menit kemudian Ya 30 menit sampai 1 jam Ya Gitu Kita akan sekitar 50 menitan lah 55 menit lah Ya Agar proses oksidasinya benar-benar Maksimal teman-teman Seperti yang diharapkan ya Oke mantap banggil ya Nah teman-teman selain menggunakan aluminium foil Bisa juga menggunakan Plastik wrapping ya Boleh Oke mantap banggil Oke teman-teman Kita akan coba lihat Kita udah 50 menit ya Coba Udah ada di level berapa Kira-kira Si Warnanya Ini masih basic coloration ya teman-teman Pewarnaan dasar Yang akan kita Capai itu Di level 9 teman-teman Nah Coba banggil Coba lihat Nah level 9 itu Ini ya Lebih bagus lagi level 10 Nanti ketika kita level 9 Atau level 10 Pakai sampo silver Itu lebih terang lagi Oke Nah yang kita capai ini Coba lihat Udah sampai mana Ini 9 ya Mantap ya Nah Nah kita ulangi lagi yang bagian bawah Yang itunya Kita ulangi Karena yang bagian itu belum Bener-bener Bagus Warnanya Ya Masih ada di level berapa Coba kalau kita bandingkan Mana kertas yang tadi bang Coba Baru disini ya Lihat Apa-apa ya Ya sekitar 7 atau 8 ya Disitu ya Belum konsisten Nah kita akan Coba Bleach lagi Buka aja semuanya yuk Si foilnya Wih mantep banget ya teman-teman Terang banget Mudah-mudahan Untuk menjadi warna silvernya ini Ini jadi ya teman-teman ya Semoga 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 dan semoga Nah teman-teman Bang Billy sendiri Juga diwarnain Bang Ini bagus ya Ini levelnya mungkin udah level 9 Tapi saya coba sekali lagi Tapi Biar lebih maksimal Takutnya ada yang miss Di bagian tengah Ya tapi Gimana tuh Ya Biar lebih Mantap lagi Hasil Bleachnya ya Siapa Nah ini tadi Sehingga mengharuskan saya Untuk Kursus di lantai 3 Teman-teman Agar Tidak terlihat Ya Tapi aktivitas Terus berjalan Teman-teman ya Gitu Saya tidak akan lelah Untuk Berbagi Bersama teman-teman Yang mau belajar Ke tempat kursus kita Teman-teman ya Ini contohnya ini Bang Billy nih Belajar mewarnai Belajar higher design Tidak mau diwarnain ya Tidak mau diwarnain ya Intinya gitu Intinya beginilah Oke Bagus ya Nah Biar menyatu Si produknya Kita ratakan Menggunakan tangan Coba gimana Oke Mantap ya Oke teman-teman Kita menggunakan Developer Cream developer Yang 9% Atau 30 volume Teman-teman Dan menggunakan Brand dari Matrix Teman-teman Oke teman-teman Ini dia Warna yang Dihasilkan Dari pembelcingan Tadi Ya Mungkin ini Ada di level Berapa ya Kita lihat Tidak ngembangnya Oke Udah fokus nih Udah ada di level 10 lah Teman-teman ya Jadi Udah kita bisa Sampoin Dengan sampo Silver Teman-teman ya Untuk menghilangkan Pigment-pigment Kuningnya Teman-teman Nah Seperti itu tuh Kalau udah pakai Sampo Silver Bagus lah Lalu Setelah pakai Sampo Silver Ya Pewarnaan Warna Silver Pastinya Nah Kita lihat Ini udah Mencapai Level yang Kita inginkan Yaitu level 10 Level 10 tuh Lightbound Ya Bener-bener Pirang Sekali Opa-opa Oke Coba lihat Wih emang cakep juga Kau Coba lihat Halnya Mantap Mantap Punya Instagram Instagramnya apa Saibatul Underscore Saibatul Underscore Ya Garis bawah Kalau gak tau Betul-betul Dari Dari Pembleachingan Terakhir Tapi ada Satu proses lagi Yaitu Menggunakan Silver Sampo Atau Sampo Silver Silver Untuk Menghilangkan Pigment Pigment Kuning Yang tersisa Supaya Hasilnya itu Bener-bener Extra Blood Bener-bener Putih banget Kita Lihat hasilnya Seperti apa Teman-teman Tapos Di channel Khusus Nah Teman-teman Kita Lagi Menuangkan Sampo Silver Ya Teman-teman Oke Itu warna ungu Ya Teman-teman Jadi Disarankan Menggunakan Carun-tangan Yang karet Bagusnya Lebih banyak lagi Bang Ya Fungsinya Untuk Meningkatkan Level Rambut Ya Teman-teman Ini dia rambut Setelah Di Silver Sampo Nah Lihat ya Jadi Warnanya Sudah Tidak terlalu Kuning Ya Sigmator Sudah hilang Dan Tinggal Aplikasi Color Atau Warna Nah Lihat Perbedaannya Lihat 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 Bang Rambut-rambut Lihat Tuh Lihat Kuning Banget Kelihatan Lihat Lihat Bang Ini Ini Sudah Sedikit Netral Teman-teman Tadi Abang Ini Penyampoannya Kurang Kurang Bagus Tapi Akan Kita Ulangi Sekali Lagi Tapi Kita Lihat Perbedaannya Tuh Tuh Nah Nah Teman-teman Nah Ini Giliran Kita pakai Sampel Silver Sebelum Proses Coloring Agar Meredupkan Tone Yellow Atau Menghilangkan Atau Warna Yellow Nya Menetralkan Begitu Proses Coloring Warna Grey Atau Silver Mudah-mudahan Bagus Biasanya Kalau Sudah Sampo Silver Mana Sampo Silver Oke Coba Lihat Deketin Nah Meraknya Dari Innaura Bye Bye Yellow Di Tokopedia Murah Cuman Rp75.000 Kalau Udah Jadi Warna Ungu Kalau Bisa Pakai Sarung Tangan Agar Tidak Ada Warna Yang Tertinggal Di Tangan Ya Tapi Kalau Teman-teman Gak Ada Juga Gak Apa Sebenarnya Cuman Dia Meninggalkan Bekas Warna Ungu Di Kuku Kayak Gitu Oke Teman-teman Kita Akan Warnain Rambut Ya Teman-teman Nah Ini Hasil Dari Sampo Silver Teman-teman Sebelum Di Sampo Silver Rambut Itu Sangat Kuning Sekali Kuning Aja Ya Katanya Nah Ini memang Ada beberapa Warna Yang Berbeda Dikarenakan Si Abang Saiba Ini Pernah Di Bleaching Ya Sehingga Di beberapa Area Seperti ini Benar-benar Sudah Lebih Putih Teman-teman Ya Karena Ini Pernah Di Bleaching Sebelumnya Ya Sebelum Kita Bleaching Yang Kedua Dan Ketiga Ya Abang Ini Emang Warnanya Sudah Kuning Dan Sudah Di Bleaching Sebelumnya Jadi Fungsi Dari Sampo Silver Itu Adalah Untuk Menghilangkan Atau Menitrelkan Warna Kuning Sehingga Pas Kita Aplikasikan Warna Grey Itu Bisa Lebih Dapat Warnanya Oke Nah Teman-teman Ini Kita Warnain Kita Di Lantai Tiga Teman-teman Kita Besokin Warna Warnain Karena Kita Nunggu Warnanya Baru Datang Kita Beli Dari Tokopedia Oke Kita Menggunakan Warna Silver Teman-teman Oke Hati-hati Jangan Sampai Kena Yang Warna Hitam Nah Terserah Itu Banyak Teman-teman Kita Di Lantai Tiga Seru Teman-teman Oke Teman-teman Ini Lagi Proses Kita Akan Warnain Bagian Sampingnya Dulu Bang Billy Nanti Bagian Atasnya Terakhir Tapi Itu Tergantung Seleranya Juga Mau Bagian Atas Dulu Boleh Terakhir Bagian Samping Tapi Yang Jelas Kita Bikin Map Dulu Atau Peta Dulu Di Section Dulu Atau Parting Kita Parting Dulu Mana Dulu Yang Kita Pisahkan Dan Mana Dulu Yang Mau Kita Warnai Ini Agar Teratur Ya Teman Teman Tidak Ngasal Oke Nah Gitu Bill Mantap Bill Ini Lagi Bill Di Sejaratakan Lagi Pakai Tangan Situasi Kursus Seru Banget Teman Ya Oke Teman Teman Sudah Mulai Terlihat Abu Ya Teman Teman Ya Nah Lihat Caranya Seperti Ini Bang Billy Bagus Bang Disiplin Ya Aplikasiannya Jangan ada Yang Terlewat Sejarat Sejaratkan Lalu Lalu Aplikasikan produk Sudah Beres Ratakan Langsung Sejarat lagi Aplikasikan produk Ratakan Oke Situasi Kursusnya Ya Seru Banget Bulai Dan Apa Apa Sih Yang Seru Di FBC Selalu Seru Teman Teman Ya Untuk Brafik Banyak Ya Teman Teman Ya Oke Teman Teman Kita Menggunakan Almonium Foil Agar Proses Oksidansinya Itu Sempurna Atau Maksimal Teman Teman Ya Dan Tunggu Sekitar 30 Sampai 50 Menit Ya Atau Sejaman Ya Jangan terlalu Lama Juga Sih Ya Kita Lihat Dulu Nanti Ya Apakah Udah Maksimal Atau Belum Udah Luar Sekarang Ngestirah Tulu Silahkan Nopi Di Warung Ya Nah Ini Situasi Khususnya Teman Teman Ini Kita Di Lantai Tiga Oke Teman Teman Ini Dia Hasil Dari Pewarnaan Kita Setelah Setelah Disisi Seperti apa Kita Lihat Oke teman Teman Ini dia Warna Yang Dihasilkan Nah Teman Teman Setelah Ini Mungkin Abang Ini Akan Ditotong Untuk Bagian Sininya Ya Teman Teman Ya Gitu Biar Biar Hilang Ya Nah Ini Namanya Nama Warnanya Light Blown Ya Teman Teman Kalau Di Warnanya Silver Kita Lihat Situasi Kursus Masih Seru Bersama Peserta Lain Ya Teman Teman Lihat Oke Teman Teman Ini dia Hasil Dari Caloring Hari ini Coba Di sini Bill Bersay Bersay Gimana Bap Puas Selam Oke